Assalamualaikum Hai teman-teman Kali ini aku akan share ke kalian Resep balado terong Teri dan juga petai Yang pastinya ini enak banget Dijamin kalian bakal suka Yuk Mari kita masak Untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya Pertama-tama Aku haluskan bumbunya Yang terdiri dari Cabai keriting Cabai rawit Bawang merah dan juga bawang putih Kalian juga bisa menggunakan blender Ataupun chopper ya teman-teman Setelah halus baru aku Haluskan Gula merah Dan juga tomat Disini tomatnya aku menggunakan ukuran sedang Ya teman-teman Setelah halus lanjut Aku potong-potong terongnya Disini memotongnya juga Sesuai selera teman-teman aja Kalau suka yang kecil-kecil ya Silahkan Disini aku menggunakan Dua terong ya teman-teman Yang satu ukurannya besar Makanya Ada yang aku potong Jadi tiga bagian Lanjut Ini aku goreng Dengan minyak yang sudah panas Di aduk-aduk Sampai matang Oh ya teman-teman Bagi kalian yang belum like dan subscribe Tolong dukung aku Biar channel ini makin berkembang Dengan cara Like dan subscribe ya Terima kasih Ini setelah darongnya matang Diangkat Lanjut Aku goreng Teri Nasi Ini Harus sering-sering diadu ya teman-teman Kalau tidak ini bakal cepat gosong Setelah matang Kekuningan seperti ini Aku angkat Lanjut Aku panaskan wajan Dan aku tumis bumbu Yang tadi Sudah aku haluskan Tumis terus Sampai wangi Diadu-adu ya teman-teman Setelah bumbunya kering Seperti ini Baru aku masukkan Petainya Lanjut Aku adu-adu Sebentar Kemudian Baru aku masukkan Terong Yang tadi sudah Aku goreng Setelah diadu-adu Sebentar Baru aku tambahkan Air Disini aku menggunakannya Cuma Seperempat gelas air Ya teman-teman Mungkin kurang Gak ada Seperempat kali Sedikit aja Biar Ini tidak terlalu kering Tapi bumbunya bisa meresap Kedalam terongnya Gitu ya teman-teman Lanjut Aku kasih Penyedap Satu sendok teh Dan juga Gula pasir Satu sendok teh Ya teman-teman Kemudian Kemudian Baru aku masukkan Teri nasinya Lanjut Aku adu-adu Sebentar Ini gak perlu Lama-lama Ya teman-teman Biar terinya ini Masih terasa Garing Waktu dimakan Setelah Cukup Matikan kompornya Dan siap Disajikan Lauk ini Enak banget Dimakan dengan Nasi hangat Ya teman-teman Selamat mencoba Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Bye